Lalu mengenai varian Son of Omikron, apakah di Indonesia ini sudah ditemukan Ibu? Dan apa yang perlu diwaspadai dari varian Son of Omikron ini? Ini sebetulnya sama atau beda sih Ibu dengan Delta Kron? Ya ini berbeda ya, jadi kalau Delta Kron itu adalah varian yang baru dilaporkan oleh beberapa negara, terutama negara Eropa, di mana sebenarnya varian ini adalah suatu gabungan dari varian Delta dan varian Omikron. Jadi ada galur yang kita kenal sebagai BA11 atau BA1 dari varian Omikron dan galur I4.22 dan I4.2 dari galur Delta. Nah ini yang galur ini ditemukan pada satu jenis varian virus dan ini yang disebut sebagai Delta Kron. Tapi sampai saat ini dari laporan yang ada karena baru sekitar 33 kasus yang ditemukan di Eropa dan dua kasus yang ditemukan di Amerika, serta karena belum cukup datanya untuk melihat apakah varian ini betul-betul suatu varian baru dan VHU sendiri belum memberikan label untuk varian ini, apakah dia varian of concern ataupun varian lainnya. Tapi memang CDC Eropa sudah memberikan label sebagai varian under monitoring, artinya masih terus dimonitor apakah pengaruhnya terhadap tingkat penularan, keparahan, maupun dampaknya terhadap vaksinasi. Nah kalau kita bicara mengenai varian yang sering disebut media sebagai sun of Omikron, itu adalah varian subvarian daripada Omikron, yaitu BA.2. Jadi kita tahu bahwa Omikron itu punya subvarian 4, yaitu BA11, BA1, BA2, dan BA3. Nah di Indonesia sendiri kita sudah menemukan tiga jenis subvarian ini, yaitu BA11, BA1, dan BA2. Nah BA2 ini yang dikatakan sebagai sun of Omikron. Mengapa kemudian menjadi kuas padaan kita? Karena kita melihat di beberapa negara, seperti di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris, pada waktu kasus Omikronnya juga atau gelombang ketiganya itu turun, tapi karena kemudian terjadi perubahan distribusi daripada subvarian Omikron yang tadinya didominasi oleh BA1 dan BA11, kemudian terjadi peningkatan subvarian BA2, ternyata kasusnya meningkat kembali. Dan ini beberapa hal yang diketahui adalah karena varian BA2 ini ternyata lebih cepat menular dibandingkan Omikron, BA1, BA11. Nah walaupun kalau kita lihat tingkat gejala keparahannya, kemudian pengaruh terhadap vaksinasi, dan lain-lain itu sama. Dan ini menjadi kuas padaan kita, karena saat ini kita sudah menemukan hampir 638 varian BA2 ini. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.